Ya, pemirsa memiliki buah hati ini adalah impian banyak orang tua, tapi tidak semuanya beruntung bisa mendapatkannya. Tak semua pula bisa mengasuh anak di tengah keterbatasan ekonomi. Sayangnya, hal itu menjadi celah yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk melakukan praktik jual-beli bayi. Salah satunya di Depok, Jawa Barat. 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini saya berada di permukiman yang ada di Depok, di mana dari sekian rumah yang ada di sini, memang ada satu rumah yang digunakan oleh pelaku ataupun tersangka dalam kasus sindikat jual-beli bayi di online. Memang seperti diketahui, jual-beli bayi di media sosial ini sedang marak terjadi. Komplotan penjual bayi biasanya mengincar keluarga muda yang kesulitan ekonomi ataupun ibu muda yang hamil di luar nikah. Sementara pengadopsi biasanya enggan untuk mengikuti aturan ataupun syarat-syarat resmi. Tak main-main, ada 8 orang yang kini jadi tersangka atas sindikat jual-beli bayi dengan cakupan wilayah antar pulau. Ya, jaringan ini meluas hingga ke Pulau Bali. Setelah ditelusuri, setidaknya ada 8 wanita hamil yang diduga siap menjual anak dalam kandungannya demi mendapat jutaan rupiah. Sebelum bayi dikirim ke Bali, komplotan ini menampungnya lebih dulu di rumah kontrakan kawasan Limodepok, Jawa Barat. Namun, pemilik kontrakan sama sekali tak tahu menau aktivitas di dalamnya. Para tersangka terbukti memiliki 10 akun media sosial untuk memasarkannya. Saya pun bertanya langsung kepada Kapolres Depok yang menangani kasus ini. Bapak izin saya mau tanya terkait dengan kasus sindikat ini Pak Arya. Sebenarnya bagaimana modus dari para pelaku Pak yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian hingga mereka bisa menemukan orang tua dan juga pengadopsi? Karena kan posisinya Jakarta ataupun hingga sampai Bali begitu Pak? Ya, jadi awalnya itu kita menemukan informasi ini dari warga. Nah, terkait dengan masalah modus memang orang yang ada di sana itu tahu bahwa mereka bisa memberikan bayinya untuk dijual itu dari Facebook. Nah, di sisi lain memang orang yang di Bali sendiri dia juga sudah cukup lama beroperasi. Dari tahun 2002 itu sebagai mediator setiap orang yang mau menjual bayinya atau ada orang yang mau adopsi sehingga 2023 itu membuat satu yayasan. Nah, yayasan ini ditujukan untuk ibu-ibu yang tidak mampu. Ibu bayi ditawarkan menerima uang 10 juta hingga 15 juta rupiah jika mau menjual buah hati mereka. Hal itu mutlak, mampu menjerat ibu bayi dalam tindak pidana perdagangan orang. Bukan itu saja, para pengadopsi ilegal juga sangat mungkin ikut tersandung kasus hukum. Saya berada di kantor dinas sosial Depok bersama dengan kepala dinas sosial yaitu Ibu Devi. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mbak. Baik, Alhamdulillah. Terkait dengan kalau misalnya mau mengadopsi anak, sebenarnya persyaratannya bagaimana Ibu? Apakah serumit itu sampai mereka ataupun oknum-oknum ini memilih jalur cepat dengan cara melalui media sosial ataupun bisa dikatakan TPPU? Sebenarnya untuk mengadopsi anak itu sudah ada regulasinya ya Mbak ya. Nah, di antara syarat-syaratnya adalah yang pertama sehat jasmani dan rohani, kemudian umur orang tuanya, berkisar antara 30 sampai 55 tahun dan orang tua dan anaknya berkeyakinan atau beragama yang serupa, kemudian berkelakuan baik. Kelakuan baik itu harus diurus di kantor polisi ya. Memang, butuh banyak proses yang harus dilalui calon orang tua angkat jika ingin mengadopsi anak. Semua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika semua pihak yang terlibat terbukti bersalah, ancaman pidananya mencapai 15 tahun penjarah. Apapun alasannya mengadopsi anak dengan menggunakan uang dan tanpa mengikuti prosedur yang jelas adalah tindakan yang melanggar hukum. Karena sejatinya kita adalah manusia, bukan barang yang bisa dibeli dengan apapun juga. Dan kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara segala makhluk. Dari Depok, Jawa Barat, Tabitha Putri dan Marcelinus Agung melaporkan.